Pemkot Ambon berencana jadikan RTH Wainitu pusat kegiatan UMKM Sebagai bentuk dukungan bagi pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah kota Ambon berencana akan memanfaatkan lokasi ruang terbuka hijau Wainitu sebagai pusat kegiatan bagi para UMKM di kota Ambon. Demikian disampaikan langsung penjabat wali kota Ambon, Podwin Watimena, usai melihat secara langsung stand-stand penjualan produk dari para generasi muda kreatif di kota Ambon yang dilaksanakan dalam bentuk acara Rabu-Rabu Market di Taman Patimura, kota Ambon pada Kamis 3 Agustus. Dikatakan Watimena, pelaksanaan kegiatan ini jika terus menerus dikembangkan dengan menghasilkan berbagai produk kreatif hasil karya anak muda kota Ambon, maka akan memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi di kota Ambon. Oleh karenanya, selaku pun jabat wali kota, memastikan setelah dilakukan penyerahan RTH dari balai ke pemerintah kota Ambon, maka akan langsung dibuat sebagai lokasi bagi para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka, terutama anak muda di kota Ambon dengan produk kreatifnya. Ia mencontohkan berbagai produk yang dihasilkan seperti makanan dan minuman khas Ambon, termasuk berbagai kerajinan tangan khas Ambon. Jika terus dikembangkan, maka akan menjadi ikon bagi kota Ambon di masa yang akan datang. Untuk itu perlu ada dukungan yang diberikan bagi pengembangan usaha UMKM. Salah satunya adalah pemerintah kota Ambon memberikan ruang dan tempat kepada para generasi muda untuk menampilkan hasil karya kreatif terbaik mereka lewat produk yang dihasilkan. Mereka buat, kemudian ada makanan, minuman khas Ambon, kemudian ada juga kerajinan-kerajinan tangan yang mereka buat. Yang ini kalau kemudian dia sudah menjadi banyak di kota Ambon, dia bisa menjadi ikon kota Ambon. Dan kita akan upayakan untuk menyediakan tempat bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah supaya bisa menjajakan ini. Nanti kita rencana mau buat di Wynitu. Di RTH Wynitu yang nanti dalam beberapa waktu ke depan akan diserahkan oleh pihak balai kepada pemerintah kota dan kita akan tata dia menjadi pusat UMKM di kota Ambon. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ambon, Lisa Watimena, mengungkapkan kegiatan ini dinilai sangat memberikan manfaat sebagai pemicu bagi kalangan generasi muda, khususnya yang ada di kota Ambon, agar mengembangkan kreatifitas mereka. Dari berbagai karya, kreatifitas yang ditampilkan dalam kegiatan Rabu-Rabu Market, kata Lisa, sangat menarik. Dan ini perlu terus dikembangkan dengan sentuhan ide kreatif sehingga mampu memiliki daya tarik akan produk yang ditawarkan tersebut. Bermanfaat untuk memicu kadang-kadang muda yang bisa berkreatifitas, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang banyak pengemburan yang ada di kota Ambon dengan kegiatan ini semakin memicu anak-kadang muda untuk bisa menunjukkan kreatifitas mereka, bakat mereka. Ternyata mereka juga mampu untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan juga kreatifitas mereka itu semua. Beberapa stand dalam kegiatan Rabu-Rabu Market dikunjungi langsung oleh penjabat wali kota Ambon, Padrin Watimena, bersama dengan istri yang juga adalah ketua tim penggerak BKK kota Ambon. Mereka juga sempat membeli beberapa hasil karya anak muda.